Pesah Prada Usaman Hambelo, anggota TNI yang sedang bertugas di Papua, Gugur, tertembak kelompok sipil atau kelompok kriminal bersenjata saat sedang menjalani tugas pengamanan pembangunan jembatan distrik Yuguru di Kabupaten Duga, Papua. Kepala Penerangan Kodam 17, Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, dikatakan penembakan terjadi pada hari Sabtu 20 Juli lalu pada pukul 12 lewat 45 waktu Indonesia Timur ketika anggota TNI sedang istirahat siang, tiba-tiba mendapat serangan dari kelompok kriminal bersenjata dari arah semak belukar dengan jarak sekitar 300 meter. Seorang anggota TNI, Prada Usaman Hambelo, Gugur, setelah tertembak di bagian pinggang sebelah kanan oleh kelompok kriminal bersenjata yang diduga di pimpinan Egyanus Kogoya dalam tugas pengamanan pembangunan proyek strategis nasional Trans Papua Wamena Mamunggu di distrik Yuguru Kabupaten Duga, Papua. Sempat terjadi baku tembak hingga TNI melakukan pengejaran, namun dengan pertimbangan keamanan dan medan yang sangat tertutup, maka pengejaran dihentikan. Jenazah korban dievakuasi ke Timika, Papua dengan menggunakan helikopter, jenazah kemudian di visum dan disemayamkan di markas Yonif 754 MNME, Kangasi Timika, Papua. Rencananya hari ini, Senin 22 Juli, jenazah akan diterbangkan ke Wamena, Papua untuk dimakamkan. Ya, sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Muhammad Aidi. Selamat siang, Pak Aidi. Selamat siang. Ya, ada informasi apa perkembangan terkini dari pengejaran yang dilakukan terhadap kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penembakan Sabtu lalu? Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa kita tidak intensif melaksanakan pengejaran karena kondisi medan juga yang tidak. Tapi yang kita lakukan adalah memperketat pengamanan untuk kemudian melanjutkan proyek pembangunan. Artinya kita tidak boleh terhambat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dengan adanya insiden atau teror-teror yang dilaksanakan oleh kelompok KSB tersebut. Hal ini memang sudah kita predisi dan juga bahwa setiap saat pasti kita akan melakukan, mendapatkan gangguan-gangguan dan serangan-serangan karena ada sekelompok orang yang memang tidak menginginkan adanya pembangunan tersebut, yaitu kelompok gerombolan sepertis bersenjata yang menurut mereka proyek pembangunan jalan itu hanya bertujuan untuk mengejar mereka, digunakan oleh aparat kemarin untuk mengejar mereka mempersentif ruang geraknya. Sementara untuk kepentingan negara, proyek pembangunan terang Papua merupakan proyek strategis nasional, itu bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial dan keciastahan rakyat tersentuh sampai ke lapisan masyarakat paling pelosok di daerah pedalaman. Tidak hanya di Papua saja, tapi di seluruh Indonesia. Kebetulan di Papua hal tersebut masih sangat minim. Dan kita juga menghadapi gangguan-gangguan dari kelompok-kelompok yang bersetulangan dalam hal ini, kelompok gerombolan pemberontak. Kali terjadi terutama di Distrik Duga, Papua, apa prosedur keamanan yang ditingkatkan, kalau tadi Anda katakan akan ditangkatkan begitu, selama ini setelah kejadian-kejadian sebelumnya, bagaimana pengamanan di sana? Jadi setiap kejadian tentunya kita evaluasi, namun setiap kejadian juga tentunya berbeda dengan kejadian sebelumnya. Jadi hal itu kita akan evaluasi tersebut, tetap kita juga akan melakukan ada kelompok tertentu yang melakukan upaya pengejaran dengan penegakan hukum. Tetapi sebagian juga melakukan pengamanan khusus untuk menjamin perasaan pembangunan Transpropo itu berjalan lancar, walaupun kita sadari tetap pada gangguan. Yang menjadi hambatan kita adalah bahwa medan geografis memang sangat berat, dengan kondisi medan tersebut, mereka yang menguasai medan, mereka lahir dan besar di medan tersebut, hutan bagi mereka sebagai jalan, sebagai rumahnya. Sementara kita masuk ke hutan tentunya dengan berbagai kesulitan. Tetapi berbagai cara yang kita lakukan, tentunya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, kita ini akan terus berusaha dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka menjamin keibawaan dan kepastian hukum, bisa ditegakkan di seluruh wilayah NKRI. Pak Edy, apakah ini masih kelompok yang sama? Ada pimpinan Egyanus Kogoya? Atau ada kelompok lain lagi? Kita identifikasi kelompok yang sama, karena sesuai dengan identifikasi kita selama ini, bahwa di Kabupaten juga hanya satu kelompok, yaitu kelompok Egyanus Kogoya. Memang sebelum terjadinya insiden Istakakarya, tanggal 2 Desember 2018, kita monitor bahwa khususnya di daerah Mapenduma Komple dan beberapa daerah-daerah lain, mereka jadikan markas pertahanan mereka, bahkan termonitor, teridentifikasi bahwa di Mapenduma ada markas tempat pelatihan militernya mereka. Tetapi, sekali lagi, karena keterbatasan infrastruktur, pada saat itu memang kita tidak ada aparat keamanan sampai ke prosok-prosok tersebut. Jadi, aparat keamanan yang ada di Kabupaten Duga, hanya ada di Kota Kenyam, yaitu satu pos polisi dan satu pos koramil. Dengan adanya insiden ini, ada pembangunan terang Papua, dicalankan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang harus dilakukan. Tetapi, karena adanya insiden tersebut, institusi sipil atau pekerja sipil sudah tidak mampu lagi melalui penjukan pekerjanya, sehingga Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Jokowi Dodo, memerintahkan kepanlima TNI untuk mengambil alih pembangunan. Inilah yang dilakukan TNI sekarang, peranjukan pembangunan tersebut dilakukan oleh Seni Angkatan Darat. Seni Angkatan Darat, khusus di Induga, Pak, ya? Jadi, tidak ada pekerja sipil lagi sekarang di sana? Ada beberapa pekerja sipil, hanya tenaga ahlinya. Tapi, secara umum, semua pekerjaan diambil alih oleh TNI, Seni Angkatan Darat, diamankan oleh satuan-satuan tempur TNI juga. Jadi, informasi disampaikan bahwa ada operasi militer besar-besar di sana, itu sebenarnya tidak benar. Yang ada adalah kegiatan pembangunan terang Papua yang diamankan oleh peranjurit. Kita sabitkan bahwa saat ini ada 21 titik jembat yang dibangun, ini membutuhkan jumlah persenjur yang cukup besar. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!